Setelah Jumat lalu bertemu PDI Perjuangan, hari ini jajaran Partai Amanat Nasional bersilaturahmi dengan pengurus Partai Gerindra. Hari ini membahas kerjasama Pilpres 2024. Salah satunya mengajukan nama Erik Thohir sebagai bakal cawa pres pendamping Prabowo Subianto. Kedatangan rombongan Partai Gerindra di kantor DPP PAN Jakarta Selatan dipimpin Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Disambut langsung Sekjen PAN, Edy Suparno, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, dan jajaran. PAN membenarkan pertemuan kali ini bagian rangkaian komunikasi yang semakin intensif jelang pemilu termasuk mengusulkan nama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erik Thohir sebagai baca wa pres Prabowo. Sebelumnya Jumat lalu, jajaran Partai Amanat Nasional dipimpin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertandang ke kantor DPP PDI Perjuangan. Bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan para elit PDI Perjuangan. Megawati menyebut PDIP terbuka menerima tawaran koalisi dari partai politik lain. Megawati pun mengibaratkan perpolitikan khususnya jelang pemilu ibarat gerakan dansa. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya bagaimana. Ternyata banyak partai itu sudah membuat, apa namanya, berkumpul begitu. Seperti kalau PAN, KIB, begitu. Jadi ya buat saya ya monggo saja. Pasca soan PAN ke kantor DPP PDI Perjuangan Jumat lalu, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut, PAN menawarkan sejumlah nama untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Salah satunya Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erik Tohir. Namun Hasto mengungkapkan proses selanjutnya masih panjang dengan terlebih dahulu dibahas masing-masing internal PDI Perjuangan dan PAN diikuti rencana kunjungan balasan dari PDI Perjuangan ke Partai Amanat Nasional. Ya, nama seperti Pak Erik Tohir memang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional untuk sebagai salah satu bakal calon wakil presiden. Tetapi di dalam pembahasan kan nanti ada mekanisme internal dari Partai Amanat Nasional terlebih dahulu. Dan itulah yang akan dilakukan. Dan di dalam kunjungan balasan dari PDI Perjuangan ke Partai Amanat Nasional tentu juga menunggu proses mekanisme internal dari Partai Amanat Nasional. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkif Lihasan pun menekankan soal usulan bakal cawapres, PDIP dan PAN sama-sama memahami proses penjajakan yang masih dikaji. Zulkif Lihasan juga menyebut PDI Perjuangan sebagai Partai Pengusung Utama Kadernya, Ganjar Pranowo, akan memutuskan pendamping yang tepat dari berbagai usulan yang diajukan ke PDIP. Masing-masing sudah memahami. Dan tadi Mbak Mega juga menjelaskan tentu itu kewenangan daripada nanti APD Perjuangan. Bicara penjajakan politik PAN, dinamikanya masih sangat cair. Setelah mengajukan nama Erik Thohir untuk menjadi pendamping Ganjar Jumat lalu, Senin ini PAN juga membenarkan akan mengajukan Erik untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto saat bertemu Gerindra di kantor DPP PAN. Tim Liputan, Kompas TV